Intro Dia pernah dijuluki pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Seorang pemimpin syarikat Islam, organisasi masa terbesar dalam sejarah pergerakan nasional yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua anak bangsa. Dia, Haji Omar Syed Cokro Aminoto, juga merupakan salah satu peletak fondasi awal bangunan republik yang pernah menjadi bapak bagi sejumlah tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertingdasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seberang empat manusia. Haji Omar Syed Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto dikenal luas dalam lintasan sejarah nasional sebagai seorang guru bangsa yang pernah menjadi pemimpin syarikat Islam atau SI dari tahun 1914 hingga 1934. Lahir dari keluarga bangsawan di Bakur Mandiun, Jawa Timur pada 16 Agustus 1882, Omar Syed Cokro Aminoto sebenarnya menyandang gelar Raden Mas pada namanya. Namun di kemudian hari, Cokro yang dikenal sangat membenci feodalisme membuang gelar ini. Ayah Cokro Aminoto, Raden Mas Cokro Amiseno adalah seorang wedana atau asisten bupati. Sedangkan kakek Cokro Aminoto, Raden Mas Adipati Cokro Negoro pernah menjadi bupati ponorogo. Kan gelarnya itu Raden Mas nih, tapi dihilangkan lebih senang Haji Omar Syed Cokro Aminoto. Yang Cokro Aminoto itu mengenai paham yang menurut prinsip agama Islam itu semua orang di muka Allah sama. Jadi tidak ada bangsawan, tidak ada rakyat, semua harus sama. Jadi waktu zaman pendatian itu, bawaan ke atasan ke, misalnya ya, pegawai kabupaten ke bupati itu menyembah. Itu sangat tidak setuju. Pada tahun 1902, Cokro Aminoto lulus dari Oplading School Furinlanse Abtenaren atau Osvia di Magelang. Setamat dari sekolah pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda ini, Cokro sempat bekerja sebagai pegawai di Kabupaten Ngawi. Namun, karena tidak menyukai sistem dan budaya feudal yang masih kuat di pemerintahan, Cokro Aminoto memutuskan meninggalkan pekerjaan dan karirnya sebagai pegawai pemerintah. Cokro kemudian sempat bekerja menjadi kuli di Pelabuhan Semarang. Sebelum akhirnya pindah ke Surabaya pada tahun 1907 dan bekerja di beberapa perusahaan Belanda. Yang sangat tidak setuju itu waktu itu mertuanya. Kalau istrinya itu enggak masalah. Jadi yang putri Cokro Aminoto enggak ada keberatan apa-apa. Tapi yang keberatan mertuanya yang waktu itu jadi pateh. Jadi pegawai pemerintahnya Belanda gitu. Sangat setuju. Yang Cokro itu sekolahnya, sekolah pemerintah kok enggak mau jadi pegawai pemerintah. Itu benar. Selama beliau ini di Surabaya, nampaknya kemampuan menulis beliau itu menjadi sangat baik. Beliau itu kemudian sering menulis di surat kabar dan namanya menjadi sangat terkenal. Nah ini nampaknya yang kemudian dipantau oleh pengurus syarikat Islam yang saat itu memang sudah berdiri di Surakarta. Kemudian yang kedua, Pak Cokro ini memilih keberanian. Terutama untuk menentang budaya feodal itu dan juga beliau menyerukan adanya kestaraan antar manusia. Nah ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912, ada utusan dari Surakarta, utusan syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Saman Hudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan syarikat Islam. Pada tahun 1912, Haji Saman Hudi mengubah nama syarikat tagang Islam menjadi syarikat Islam atau SI. Saat itu, Cokro sendiri terpilih sebagai ketua cabang SI Surabaya dan dipercaya menjadi pemimpin redaksi utusan Hindia surat kabar terbitan syarikat Islam. Dalam konteks waktu itu, surat kabar itu memiliki tidak hanya sekedar memuat berita dan sebagainya, tapi juga sebenarnya alat pendidikan. Cokro ini memiliki kelebihan. Dia orator yang sangat menarik kalau pidato. Dia itu sudah, orang memandang dia itu sudah kayak setengah dewa gitu. Seringkali dari sumber-sumber sejarah yang kita bisa baca, ketika Pak Cokro ini berpidato, itu orang menyaksikan dan datang dan ingin melihat secara langsung bagaimana pidatonya. Bahkan sampai pada tahap memuja gitu ya. Jadi kalau orang melihat dia pidato, itu sampai berlomba-lomba mencium destar dia gitu untuk ngalap berkah. Pada tahun 1913, dalam Kongres Pertama Serikat Islam di Surakarta, Pak Cokro Aminoto terpilih sebagai Wakil Ketua Sentral Serikat Islam atau CSI. Setahun kemudian, pada Kongres ke-2 SI di Yogyakarta, Cokro Aminoto terpilih menjadi Ketua Sentral Serikat Islam. Seiring keterpilihannya ini, Cokro Aminoto memindahkan kantor pusat SI dari Surakarta ke Surabaya. Pak Cokro di situ dipilih menjadi Ketuanya. Nah, Serikat Islam ini berubah dari sekadar organisasi yang menyatukan para pedagang dalam rangka persaingan dagang dengan solidaritas keagamaan dalam hal ini, identitas Islam tadi, menjadi sebuah organisasi yang lebih inklusif ya. Sifatnya, artinya dia bukan hanya kaum pedagang, tapi juga orang Islam secara keseluruhan yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Karisma besar Cokro Aminoto sebagai orator dan tokoh radikal penentang feodalisme yang aktif menyuarakan pesan kesetaraan bagi semua warga Hindia Belanda dengan cepat memikat banyak warga bumi putra untuk bergabung dengan Serikat Islam. Pada akhir tahun 1914, jumlah anggota SI mencapai sekitar 400 ribu orang. Nampaknya Pak Cokro ini memang melihat, terutama terkait dengan aspek Islam. Jadi, di tengah situasi penjajahan yang, apa namanya, yang saat itu sangat menekan, Pak Cokro nampaknya belajar, mempelajari secara detail apa itu sebenarnya semangat yang ada di dalam Islam dan bisa dijadikan salah satu ideologi untuk melawan penjajah Belanda. Itu yang pertama. Kemudian kontribusi yang kedua dari Pak Cokro adalah menjadikan Serikat Islam itu sebagai organisasi modern dan kemudian didaftarkan kepada pemerintah kolonial sebagai sebuah organisasi yang resmi. Nah, setelah itu memang karena Serikat Islam itu kemudian dijadikan sebuah organisasi yang legal, itu mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Sekitar tahun 13, 14, 15 atau 15 itu mulai tumbuh kesadaran baru di sebagian elemen Serikat Islam untuk membawa organisasi itu menjadi lebih progresif, lebih revolusioner, lebih progresif. Dengan melakukan aliansi dengan kelompok pekerja buruh dalam hal ini. Jadi tidak semata-mata menghimpun orang yang satu agamanya, tapi juga ada pembelaan kepada kaum-kaum marginal, mustadhafin kepada kaum-kaum yang lemah. Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Doe Adlof Rinkes, penasehat gubernur Hindia Belanda untuk urusan Bumi Putra, Cokro Aminoto berhasil mendapatkan dukungan untuk mendirikan cabang-cabang Serikat Islam di berbagai daerah. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah didirikan, Serikat Islam telah memiliki 180 cabang di berbagai pelosok wilayah Hindia Belanda. Berkembang, Serikat Islam bisa berkembang terus ke, ya boleh dikatakan ke seluruh Indonesia akhirnya. Dan itu karena Cokro Aminoto. Dalam upaya membawa Serikat Islam ke level nasional, Kepengurusan Cokro merancang 8 program untuk semakin memperjuangkan hak rakyat, salah satunya penghapusan kerja paksa. Saat Serikat Islam menggelar Kongres ketiga yang untuk pertama kalinya bertaraf nasional di Bandung pada 17 hingga 24 Juni 1916, Cokro Aminoto dengan berani menyuarakan tuntutan perlunya pemerintahan sendiri bagi bangsa Hindia Belanda. Tuntutan ini disampaikan Cokro dengan mengacu pada Undang-Undang 23 Juli 1903 yang memuat keputusan Ratu Wilhelmina terkait perlunya tiap-tiap keresidenan membuka kemungkinan mencapai pemerintahan sendiri. Pada tahun 1916 atau Kongres Syarikat Islam di Bandung dinyatakanlah sejak saat itu bahwa Syarikat Islam akan memberikan otonomi kepada cabang-cabangnya di seluruh Hindia Belanda. Sebagian ahli sepakat juga menulis, misalkan Takashi Siraisi yang menulis tentang zaman bergerak, tentang periode-periode perjuangan ini, pergerakan ini, melihat inilah momentum awal Syarikat Islam memiliki kesadaran nasional. Dan dia membagi, misalkan pengurusnya itu ada sentral Syarikat Islam, CSI, dan juga cabang-cabang yang otonom. Makanya ada Syarikat Islam, Afdeling Semarang, Syarikat Islam, Afdeling, sampai ke mana-mana. Pada awal Februari 1918, sebuah peristiwa yang menunjukkan karisma besar kepemimpinan Cokro Aminoto terjadi. Saat majalah Jawi Hiswara menurunkan tulisan yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad, Cokro memimpin aksi unjuk rasa akbar memprotes tulisan ini. Menyusul unjuk rasa ini, jumlah anggota SI membengkak drastis. Dari 450 ribu orang pada tahun 1918, menjadi 2,5 juta pada tahun 1919. Pada tahun 1916, di mana posisi Syarikat Islam itu berada pada situasi puncak, anggota Syarikat Islam yang waktu itu tercarat itu mencapai 2,5 juta. Ini belum pernah ada organisasi yang anggotanya sebesar itu. Besarnya jumlah anggota Syarikat Islam dan tersebarnya cabang-cabang Syarikat Islam di banyak daerah ikut memperluas tumbuhnya semangat kebangsaan di kalangan rakyat bumi putra. Karena besarnya jumlah anggota SI ini, HOS Cokro Aminoto sering dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Mengapa Pak Cokro mendapat julukan semacam itu? Itu tidak lain karena pertama, pada saat itu posisi kerajaan itu kan mengalami situasi surut. Nah, pada situasi semacam itu, Pak Cokro itu menjadi seorang tokoh yang mampu mengorganisir masa dalam jumlah yang sangat banyak. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya, karena itu tadi beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak. Pada Mei 1918, ketika pemerintah Hindia Belanda membuka kesempatan bagi perwakilan warga bumi putra untuk masuk Volksrat atau Dewan Rakyat, Cokro Aminoto dan Abdul Muis ditunjuk Syarikat Islam mewakili SI di parlemen bentukan pemerintah ini. Dalam sebuah sidang Volksrat, Cokro sempat menyampaikan sebuah mosi berisi tuntutan diadakannya berbagai perubahan besar dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia. Mosi yang juga ditandatangani sejumlah tokoh seperti Cipto Mangun Kusumo, Rajiman, Tiun, dan Abdul Muis ini antara lain menuntut pembentukan parlemen yang anggotanya benar-benar dipilih rakyat dan memiliki hak untuk menentukan hukum serta membangun pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. Cokro punya ide untuk apa namanya, otonomi mengelolah Hindia Belanda gitu ya, terlepas dari negara Belanda sendiri, kan koloninya nih. Meski dikenal sebagai pemimpin organisasi masa terbesar di Hindia Belanda, Cokro Aminoto dikenal sebagai orang yang selalu hidup sederhana. Selama sebagian besar waktunya memimpin syarikat Islam, Cokro tetap tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil di kawasan padat penduduk di Jalan Paneleh 7, Surabaya. Untuk mendapatkan uang tambahan, rumah yang terletak tidak jauh dari kalimas ini, juga dijadikan Cokro sebagai rumah kos bagi para pemuda bumi putra yang bersekolah di Surabaya. Tercatat beberapa tokoh dalam dunia pergerakan dan politik nasional, seperti Soekarno, Semaon, Muso, hingga Kartosuwiryo pernah tinggal di rumah ini. Dalam catatan sejarah, para pemuda yang indekos di rumah Cokro Aminoto ini tidak hanya tidur dan makan di rumahnya, namun juga menyerap berbagai pelajaran dan pengaruh dari tokoh pergerakan karismatis ini. Lihat lagi, Cokro bukan seorang guru atau memiliki latar belakang sebagai seorang guru, tapi kembali lagi bahwa seseorang itu menjadi inspirator bagi orang lain ketika apa yang dia lakukan itu membawa dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah yang saya lihat sebagai cara Cokro dalam memberikan suatu pembelajaran secara tidak langsung, lewat apa yang dia lakukan, lewat suri toladannya, sikapnya, pemikirannya, gagasan dan tindakannya. Jadi, seandainya dia ngomong bagaimana caranya kita melawan praktik kolonialisme dan imperialisme, ya tidak cuma lewat gagasan saja, tapi juga dengan tindakan. Dan hal inilah yang kemudian dilihat oleh anak-anak kos yang pada waktu itu tinggal di rumah Cokro sebagai bentuk bahwa apa yang dilakukan oleh Cokro Aminoto ini tidak hanya sebatas pada gagasan saja, tapi juga ada tindakannya. Dalam biografi Bung Karno itu, beliau secara langsung mengatakan bahwa Pak Cokro adalah guru saya. Bung Karno ingat betul bagaimana Pak Cokro setiap sore misalnya memberikan buku-bukunya kepada Bung Karno untuk kemudian dibaca secara langsung oleh Bung Karno. Bung Karno juga ingat bagaimana Pak Cokro kalau malah memberikan berbagai pejangan kepada Bung Karno dan Bung Karno betul-betul menyadari bahwa Pak Cokro adalah gurunya. Pada tahun 1919, sebagian anggota Serikat Islam yang berpandangan lebih radikal seperti Semaun dan Darsono mulai kerap mengkritik sikap dan pandangan Cokro Aminoto dan beberapa pengurus SI lain yang mereka anggap lembek terhadap pemerintah kolonial. Di sisi lain, pemerintah kolonial yang khawatir dengan pengaruh besar Serikat Islam mulai mengawasi pergerakan tokoh-tokoh SI. Saat terjadi peristiwa kerusuhan dalam aksi protes petani di Cimamere, Garut, Jawa Barat yang melibatkan para aktivis Serikat Islam Afdeling B. Tasikmalaya, sejumlah tokoh SI tak terkecuali Cokro Aminoto diseret ke pengadilan dan kemudian dipenjara. Haji, namanya Haji Hasan menolak membayar pajak padi yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial. Mereka menolak tidak hanya menolak melakukan perlawanan dan pembangkangan yang berujung kepada tewasnya satu keluarga ini di Cimamereme. Ketika kasus ini dibongkar, ada dugaan Afdeling B. Jadi Afdeling B ini kalau Afdeling A itu yang resmi lah ini semacam panggilan. Afdeling B itu yang underground. yang diduga memiliki afiliasi dengan kelompok kiri ini, komunis ini. Mereka menyusup itu ke Serikat Islam memprovokasi sehingga terjadi persiwa besar ini. Kemudian pemerintah kolonial melakukan serangkaian investigasi maka ditangkaplah beberapa orang pimpinannya termasuk Cokro. Ketika Cokro Minoto dipenjara, pertentangan pendapat di tubuh Serikat Islam antara kubu radikal atau merah yang dimotori Semaun dengan kubu putih yang dipimpin Agus Salim kian memanas. Kala itu Semaun yang merupakan ketua SI Cabang Semarang dan beberapa anggota SI lain juga menjadi anggota ISDV atau Serikat Sosialis Demokrat Hindia yang menjadi cikal bakal terbentuknya PKI atau Perserikatan Komunis Indonesia. Terjadi radikalisasi. Jadi bukan cuma organisasi besar anggotanya banyak nggak punya tujuan apa-apa tapi mereka terutama yang Serikat Islam Abeling Semarang di bawah Semaun itu lebih fokus kepada gerakan buruh. Jadi melakukan pemogokan, melakukan bergen posisi untuk pembelaan hak-hak mereka. Nah ini tentu saja terjadi friksi di internal Serikat Islam waktu itu. Saat digelar Kongres Nasional SI di Surabaya, Agus Salim dan Abdul Muis berhasil meyakinkan sebagian besar peserta Kongres untuk menjalankan disiplin organisasi bagi pengurus dan anggota SI yang merangkap keanggotaan di organisasi lain. Langkah Agus Salim ini membuat Serikat Islam pecah menjadi SI Merah dan SI Putih. Dalam perkembangannya kelompok Marsis itu berhasil menciptakan kelompok di dalam lingkungan Serikat Islam. Dan ini nanti yang pada tahun 20 itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Tahun 20 jadi. Nah disitulah persoalan yang terjadi lalu kemudian tokoh-tokoh Serikat Islam minta agar supaya diadakan disiplin Partai. Waktu itu kan belum belum ada. Sejak saat itu Haji Agus Salim memperlakukan disiplin Partai. Anggota Serikat Islam tidak boleh juga menjadi anggota organisasi lain. kan tadinya mereka bebas tuh punya dua kartu anggota ISDV juga anggota bebas tapi sekarang tidak boleh. Serikat Islam harus. Nah kemudian mulai terjadi pembelahan. Ada yang merah ada yang putih. Yang merah kemudian berkembang terus menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920. setelah mendepak anggota Serikat Islam yang terindikasi berafiliasi dengan paham kiri pada tahun 1923 Cokro Aminoto yang kembali memimpin SI mengubah nama organisasi ini menjadi Partai Serikat Islam atau PSI yang secara tegas berhaluan politik. Dalam kongres yang dikelar pada Januari 1929 nama PSI diubah lagi menjadi Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII. Dalam kongres ini Cokro Aminoto kembali terpilih sebagai ketua umum namun pada saat ini masa kejayaan Serikat Islam sudah surut. Kehadiran organisasi dan partai-partai baru semisal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang dipimpin Soekarno lebih berhasil menarik minat banyak anggota. Soekarno mendirikan PNI Tetapi Bung Karno ini selalu berusaha membawakan persatuan kekuatan-kekuatan politik Maka dia berusaha membentuk sebuah organisasi di mana semua partai-partai menjadi anggotanya gitu PPPKI waktu itu jadi persatuan dari partai-partai ya walaupun hanya berjalan tidak lama. unsur Islam dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia itu menjadi sama pentingnya juga dengan kelompok-kelompok lain yang tumbuh sehingga kita tidak bisa saling mengeliminasi gitu kan kita tidak bisa saling mengeliminasi karena ketika kita melihat periode yang penting dalam sejarah kita ini kita akan melihat setiap kelompok itu punya sumbangan yang penting bagi berdirinya Republik Indonesia sampai kemudian tahun 28 kita sama-sama ikrar kita jadi orang Indonesia yang tahun segitu belum ada tuh identitas keindonesiaan. Setelah beberapa tahun tinggal di Yogyakarta pada 17 Desember 1934 Cokro Aminoto meninggal dunia dan dimakamkan di kota ini. Pada tahun 1961 Presiden Soekarno menetapkan Sang Guru Bangsa ini sebagai pahlawan nasional meski tak sempat menikmati alam kemerdekaan yang diperjuangkannya pengaruh dan sumbangan Cokro Aminoto bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri sangat besar. Beliau adalah seorang pejuang yang sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan ada satu yang patut kita teladani karena sifat egalitari beliau artinya beliau itu seorang manusia yang memperlakukan manusia sebagai makhluk yang sama makhluk yang setara. Di sini kita bisa melihat bahwa Pak Cokro adalah seorang tokoh yang sangat mencindu tinggi nilai-nilai manusia yang mencindu yang mencindu